Sekarang kita akan bikin aplikasi counter app menggunakan catX mirip kayak di project default yang dibuat flutter cuman kalau dibuat flutter itu statenya itu menggunakan statful kalau disini kita akan pakai stateless meskipun stateless tapi nanti datanya bisa berubah-ubah kita menggunakan bantuan catX ini yang pertama sama teman-teman yang di project sebelumnya itu yang navigation management dibuat organisasi dulu kayak gini dibuat kelompok flutter namanya artmanagement terus bikin file baru namanya home ini untuk bentuk kayak gini kemudian di mainnya kita pakai langsung dulu terus di libnya kita bikin flutter baru namanya counter app di counter app kita bikin file dulu namanya senama counter app juga bentuknya kayak gini ada app bar ada center text 1 dan ada floating action button sekarang kita akan implementasi di bagian class counter app disini kita bikin variable namanya final counter defaultnya null dot obs untuk ngeobserver ngeobserver disini kita harus import dulu si method import get import get import get nah terus text 1 ini akan kita ganti dengan variable counter ini counter dot value value dot to string dot to string di floating action button kita akan increment counter dot value plus plus nah dengan kode kayak gini nanti si value nya itu akan di increment kita cek aja disini pakai print counter value save kita klik 1 2 3 tapi disininya tidak ke update karena kita harus bungkus si widget text ini yang nilainya itu yang kita ubah-ubah menggunakan widget state dari get x kita bisa pakai get x pakai get builder tapi disini kita akan pakai obx jadi setelah gini dibungkus pakai obx kita tambahin lagi 4 4 tambahin lagi 5 nya ini agak cepat klik 6 7 8 jadi seperti itu untuk cara simpelnya ini kita kembali lagi ke 0 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 terus sekarang gini ini kan kita bikinnya ini di kelas yang sama di counter F kita juga bisa tampung si value value statenya ini kita simpan di kelas baru yang namanya stat controller kita namakan controller counter kelas kelas controller counter extend get x controller ini kita pindahin sini untuk ngambil datanya kita bikin method namanya increment counter counter dot value plus plus save kerang sini kita hapus kita hapus ini hapus kita bikin instant nya c counter get dot put put ini kita panggil disini untuk memperbarui datanya jadi si counter dot counter tanpa value dot to string untuk memperbarui datanya c counter dot counter set increment method save tambahin 1 2 3 ini kita bisa berubah-ubah tanpa menggunakan stat pool meskipun statless dengan bantuan get x kayak gitu nah cuman gini kalau kita pake class kayak gini si statnya itu akan terus dipertahankan meskipun kita close si halaman counter f yang kita buka lagi ini nya tidak kembali kesemua berbeda kalau kita simpen si parable stat ini di dalam kelas yang sama itu counter f disini disini itu dot base nya disimpen disini metode nya langsung disini tanpa melalui kelas controller ini dia akan selalu kembali ke 0 tapi kalau ini dibikin kelas kayak gini enggak kita dibikin kelas kayak gini nanti ini bergunanya itu kalau kita pengen ngambil data dari kelas controller ini di halaman yang lain bukan di halaman control f misalkan di halaman 2 di halaman phase 3 kita bisa akses sinilai control nya makanya dibikin kayak gini tapi kalau cuman dibikinnya disini aja boleh juga tapi kalau banyak lebih baik digini aja untuk ngatur kembali ke 0 nya harus ada state awalnya jadi kita bisa ganti ini jadi state pool kemudian nanti dibikin init state di init state nya kita set init si content nya itu nilainya menjadi 0 kayak gitu terima kasih terima kasih Terima kasih.